Intro Ya cukup luas juga ya, ini luasnya berapa ya Pak Felix? Ini 7x5, makanya keliatan luas banget ini samannya Iya Welcome back to TV Team Studio Channel Dengan saya Felix Jessica, hari ini kita akan mereview rumah di Citraland, klaster Buona Vista Nah lokasi ini dekat dengan komersial area, JLBB dan juga dekat dengan Pakwon Mall Penasaran dengan rumahnya? Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Yuk kita review Oke sahabat DB sekarang kita sudah berada di rumah Citraland, klaster Buona Vista tipe Kana Bagus banget bukan rumahnya? Ini luas tanahnya berapa ya Pak Felix? Luas tanahnya 180 meter persegi dengan dimensi 10x18 dan luas bangunannya 182 meter persegi Luas bukan? Iya, dengan luas 180 ini bisa muat untuk 5 kamar tidur plus 1 lagi Nah untuk karpunnya ini muat untuk 2 mobil Sudah menggunakan listrik tanam dan row jalannya berapa ya Pak Felix? Row jalannya 3 mobil ya? Wah luas juga ya Rumah ini juga ada 2 akses Nah ini untuk akses servis areanya ART ya? Iya, ART bisa akses ini Lalu ada halaman depan Jadi halaman depannya ini sangat luas juga Bisa dijadikan kolam ikan atau opsional juga ya Ya kita langsung masuk ke rumahnya, sahabat DB Nah sahabat DB kita sudah ada di ruang koyernya Dan sahabat DB bisa lihat ini ada 2 sopa untuk merima tamu ya Iya operannya juga cukup luas ya Jadi ada privacy nya sendiri sebelum ke ruang tamu atau ruang keluarga Ada kesekatnya gitu Ini juga bisa digunakan seperti wall of frame Bisa untuk naruh kunci atau magazine juga Nah ini ada kaca-kacanya juga ya Jadi terkesan lebih mewah ya Mewah dan luas ya tentunya Nah kita langsung ke living roomnya Alexa, I'm Hope Nah jadi ini langsung otomatis nyala Wah canggih sekali ya memang rumah zaman sekarang ada smart hoopnya gitu ya Ini bisa cukup untuk keluarga besar juga Untuk merima tamu Iya bisa buat kumpul keluarga Lalu dining roomnya pun bisa muat sampai 8 orang juga nih ya Iya cukup luas ya Iya penataannya enak banget ya Nah kamar mandinya dimana pak? Ini lantai 1 kok gak kelihatan ya Nah disini itu banyak pintu-pintu yang berkamuflase sama temboknya Wah contohnya apa ini? Iya ini kita langsung ke panel toiletnya ya Ini kita bisa buka Wow si bedroom ya Keren ya kayak pintu Doraemon gitu jadinya Iya Kita bisa lihat toiletnya Wow ternyata tersembunyi ini kamar mandinya Iya cukup luas juga untuk menerima tamu toiletnya Iya benar-benar Jadi di bawah ini ada 2 kamar mandi ya Yang pertama ada kamar mandi pembantu di ART dan juga kamar mandi yang di bawah untuk menerima tamu Langsung ada kamar ya di bawah ya pak Felice Iya kita langsung lihat ruangan yang disini Ya sahabat diri kita sudah ada di ruangan pertama Dan ruangan pertama ini bisa dijadikan kamar tidur dan ruangan kerja Karena sekarang sudah zamannya work from home Dan ruangan ini cukup luas karena panjangnya 4x3 meter Dan di sebelah kiri saya juga ada jendela yang memberikan pecahayaan natural dan sirkulasi udara yang bagus buat ruangan ini Kita lanjut ke ruangan sebelah yuk Nah sahabat diri kita langsung ke ruang service areanya ya Dan ini pintunya juga Kamuflase dengan panel temboknya Langsung kita masuk aja Dan kita sudah masuk di service areanya Dan disini kita sudah disediakan dapur kotornya Dan ini juga ada wastafel Dan juga di rumah ini ada 2 aksen pintu masuk Dan ini diberikan untuk asisten rumah tangganya Ya kita di sebelah ini juga ada ruangan untuk asisten rumah tangganya ya sahabat diri ya Ya sahabat diri kita langsung lanjut ke master bedroomnya di lantai 1 silahkan Ya jadi sahabat diri di rumah ini itu ada 2 master bedroom yang pertama itu ada master bedroom di lantai 1 Nah ini ukurannya 3,5 meter saling 3,5 meter Penataannya pun juga sudah ditata rapi ya Lalu disini sudah ada kamar mandi dalamnya untuk master bedroomnya Dan ini sudah memakai granit dan ada sanitarynya Nah di master bedroomnya ini yang lantai 1 kita bisa lihat langsung ke tamannya Jadi pas pagi-pagi itu bisa buka ini aja sudah terang banget ya Yuk kita langsung ke tamannya Yuk sahabat diri kita langsung lihat tamannya Wow sangat luas banget ya Iya cukup luas juga ya Ini luasnya berapa ya Pak Felix? Ini 7x5 makanya kelihatan luas banget ini tamannya Iya jadi cahayanya juga terang disini ya Iya sirkulasi udaranya juga bagus Nah sahabat diri bisa tambahkan kursi disini untuk bersantai-santai juga Nah disini ada service areanya juga untuk taruh mesin cuci Karena disini ada saluran air dan ada listriknya buat colok mesin cuci Nah di daerah sini itu juga bisa untuk jemur pakaian atau opsional Bisa mau buat kolam ikan atau kura-kura Mau ditambah untuk memelihara hewan juga bisa ya Pak Felix ya Iya benar banget multifungsi ya halaman belakang ini Tergantung pemakaian ya Yuk kita langsung ke lantai 2 nya Nah sahabat diri tangganya ini sudah memakai high quality marmer Dan disini juga ada ruang poinnya untuk pencahayaan naturalnya Yuk kita langsung lanjut ke lantai 2 nya Jadi di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur 2 kamar tidur ini bisa dibuktikan kamar anak, office work atau playroom Nah ini luasnya sekitar 3,5 x 4 meter Ini kamar yang kedua ini ukurannya juga 3,5 x 4 meter Sudah disertai dengan jendela yang menghadap ke depan juga Nah untuk kamar mandi 2 kamar tidur anak ini berada di luar ya sahabat diri Jadi ini bisa difungsikan untuk kamar mandi anak dua-duanya Nah kamar mandinya ini sudah dilengkapi dengan sanitary dari Toto Lalu ada ini juga wash table nya terbuat dari marmer Yuk sahabat diri kita langsung ke master bedroom di lantai 2 nya Wow ini luas banget ya master bedroomnya Ini luas berapa ya pak? 4,5 x 4,5 meter Bu Jebi Oh makanya ini bisa cukup untuk banyak barang Contohnya nih wardrobe besar bisa memuat banyak pakaian Dan disini juga ada space untuk meja rias Ada jendela juga yang menghadap ke depan langsung Lalu ada kasur ya ukuran king size Dan nyaman banget tentunya ya Area sini ini bisa diletakkan TV dan kabinet dan dekorasi sahabat diri Dan sebelum ke kamar mandi kita bisa juga melihat halaman belakang lewat master bedroom ini Dan juga ada pencahayaan naturalnya sahabat diri Dan kita langsung masuk ke kamar mandinya Dan semua sanitary ini disini sudah bermerek Toto Dan didinya juga granita motif farmer ya sahabat diri ya Dan disini juga menggunakan ring shower sahabat diri Gimana pendapatnya Bu Jebi tentang rumah ini? Ya rumah ini bagus banget dan juga cocok untuk pasangan muda ya pak Iya bener banget dan juga untuk orang tua karena disini ada banyak kamar ya Tentunya di bawah juga ada master bedroom Jadi orang tua tidak perlu repot-repot untuk lantai duanya Iya bener jadi cocok untuk segala usia ya Segala usia Bu Jebi Wah harganya ini berapa ya pak? Untuk rumah luas segini 180 minimalis bagus juga ya Jadi sahabat diri harga rumah ini 3,9 M sahabat diri Dan juga ada promo smart home dan juga free solar panel Untuk anda sahabat diri yang tertarik dengan rumah ini bisa hubungi saya Jessica Saya Felix di kolom deskripsi bawah ini Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe Dewey Team Studio Channel Saya Felix Saya Jessica Dewey Relays to Indonesia Deliver the best property for you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!